Intro Sahabat Kompas.com Rencana penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 masih mendapat kritik tajam dari fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Ketua fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsona menilai ajang tersebut digelar untuk menutupi kegagalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memimpin Ibu Kota. Intro Gembong mengatakan dana sinilai 560 miliar yang digunakan pemerintah Provinsi DKI bukanlah anggaran kecil. Menurutnya, dana yang sebelumnya diambil dari APBD DKI itu seharusnya bisa digunakan untuk program lain yang langsung berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Meski Formula E Jakarta sudah pasti akan diselenggarakan pada Juni 2022, usulan interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E tetap berjalan. Interpelasi tersebut dilakukan agar transparasi anggaran tetap terjaga. Namun, Gembong mengapresiasi pemilihan Ancol sebagai lokasi sirkuit Formula E. Menurutnya, Ancol merupakan lokasi yang tepat untuk menyelenggarakan Formula E, lantaran dinilai tidak akan mengganggu aktivitas warga Ibu Kota. Terima kasih telah menonton!